Halo saudara sekalian, rasanya belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara sekalian. Bagaimana planning dalam menjalani tahun yang baru ini? Tentunya sudah begitu banyak resolusi dan planning yang Anda siapkan ya. Tapi izinkan saya untuk berbagi satu hal yang penting dalam menjalani tahun yang baru ini. Karena satu hal ini yang akan menentukan apakah hidup kita ini akan mengalami perubahan atau enggak. Yaitu tentang positive self-talk. Bagaimana kita ini monolog berbicara kepada diri kita sendiri secara positif. Mengafirmasi hal-hal yang positif mengenai diri kita sendiri. Karena realitanya begitu banyak orang mungkin mempunyai planning dan resolusi yang baik ketika mereka mengawali tahun barunya mereka. Tetapi mereka enggak bisa mencapainya karena mereka punya satu kebiasaan yang perlu mereka ubah. Yaitu kebiasaan untuk berpikir positif, benar, dan baik terhadap diri mereka sendiri. Karena kebiasaan untuk berpikir yang negatif tentang diri mereka sendiri itu yang membuat banyak orang terjebak dan terpuruk. Enggak bisa keluar dari keterpurukannya, dari masalahnya hanya karena kebiasaan yang satu ini. Yaitu mereka selalu bicara dan berpikir yang negatif tentang dirinya. Jadi kalau ada di antara kita yang berpikir bahwa ah saya ini lemah, ah saya ini enggak akan mungkin bisa lah. Ya itu yang akan terjadi. Karena tubuh ini, jiwa ini akan meresponinya dengan apa yang kita yakini. Kalau kita yakini kita ini enggak akan mampu, ya itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus mengubah kebiasaan lewat, dimulai dari pikiran kita. Bagaimana kita berpikir hal-hal yang baik dan yang positif dan juga tentunya harus benar, supaya itu mengubah juga perilaku kita. Amsal 4, yang 23 versi GNT berkata begini, saudara sekalian. Be careful how you think your life is shaped by your thoughts. Jadi dia kasih tahu, Alkitab kasih tahu bahwa kehidupan kita ini dibentuk dari pikiran-pikiran kita. Kalau pikiran-pikiran kita ini pikiran-pikiran yang tidak baik, maka itulah yang akan membentuk hidup kita, kehidupan kita ini juga jadi enggak baik. Tapi kalau pikiran-pikiran baik yang ada dalam kita itu juga yang akan ngebentuk kehidupan kita ini jadi baik. Nah, self-talk ini sangat berpengaruh kepada perilaku kita, kepada action kita, sehingga apa yang akan kita perbuat berikutnya itu start from the way we think. Dimulai dari bagaimana cara kita berpikir akan diri kita sendiri. Oleh karena itu kita harus buang, mengawali tahun ini kebiasaan-kebiasaan berpikir buruk terhadap diri kita sendiri. Jangan lagi berpikir hal yang negatif terhadap diri sendiri. Tetapi seperti di firman Tuhan katakan, di Filipi 4, 8, pikirkanlah hal yang baik, pikirkanlah hal yang suci, yang benar. Isi pikiran kita di versi BMK itu bicara isilah pikiran kita dengan hal-hal yang baik, hal yang benar, hal yang suci, yang kudus, supaya itu akan berpengaruh kepada perilaku kita, kepada tindakan kita berikutnya. Sehingga tindakan kita pun akan jadi baik, jadi benar, jadi suci, karena pikiran kita ini terisi dengan hal-hal yang baik, yang suci, dan yang benar. Oleh karena itu, mari kita mulai tahun 2024 yang baru ini dengan buang kebiasaan untuk negative self-talk. Karena negative self-talk itu akan membawa kita kepada negative action, hal-hal tindakan-tindakan yang buruk juga. Tetapi mulailah dengan kebiasaan yang baru, yaitu positive self-talk. Bicara hal-hal yang positif mengenai diri kita sendiri, punya keyakinan akan diri sendiri, karena Tuhan beserta kita, supaya tindakannya pun jadi positif dan jadi benar. Saya percaya ini akan membantu kita menjalani kehidupan yang baru di 2024 ini dengan satu habit yang baru, pasti di sana juga ada pertumbuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!